Intro Pada tutorial kali ini kita akan membahas yang namanya Wix App Market Wix App Market bisa diakses langsung dari kolom yang di sebelah sini Jadi disini kan kita udah punya banyak macam menu yang belum kita asal adalah AdHabs ini Dimana AdHabs ini jadinya kalau kita mau menambahkan suatu fitur yang mungkin gak ada pada saat kita menambahkan yang ada disini Itu kan Wix menyediakan berbagai macam-macam ya Tapi misalkan kalian masih mau menambahkan yang diluar dari disediakan Wix Kita bisa menggunakan secara custom atau menggunakan Wix App Market yang disediakan oleh Wix Wix App Market ini yang penyediakan gak cuma dari Wix doang Jadi ada juga dari third party yang populer seperti kayak Google Ads dan juga yang lain-lainnya Ini rata-rata preview, ini rata-rata membutuhkan premium site ya, free plan, premium site dan Banyak sih yang lainnya kalian bisa mencari berdasarkan kategori juga Misalkan aplikasi ke mana yang kalian boleh berinteraksi dengan visitors Jadi kayak Wix Chat Nah ini kan Wix Chat memang yang kita sudah pernah coba tambahkan ya Yang makanya sudah install Dan berbagai macam lain-lainnya yang bisa kalian coba Disini ada Instagram feed, kita juga pernah abai juga Isi chat, Facebook, dari mungkin dari Facebook kan langsung Ya, intinya kita bisa mencoba mencari aplikasi dari Wix Market ini yang mungkin cocok kita bisa tambahkan fiturnya disini Disini mungkin saya akan mencoba satu aplikasi yang mungkin agak sedikit beda Karena saya sempat menemukan dan ini cukup menarik Jadi namanya adalah Gameify Gameify ini kalau kita lihat pada saat saya ketik seperti ini, Gameify Game Maker Ini adalah salah satu app sih di mana kita bisa bikin game secara hanya tinggal klik-klik doang Tapi nanti kita bisa ganti branding dari game tersebut menjadi branding punya kita Kesana kita akan membuat jadi semacam kayak promosi tapi bentuknya dengan game Makanya judul Gameify gitu kan Ini makanya menariknya dari situ Kalau kita lihat dari webnya langsung, kita bisa melihat web mereka itu menyediakan berbagai macam game Dimana kita bisa custom, nah ini kalau kita lihat dia bisa customize gamenya, customize logonya Sementara game itu udah ada dari mereka Kita nggak perlu coding sama sekali, nggak perlu bikin repot sama sekali Sehingga kita hanya perlu mengganti gambar-gambar saja Kita langsung coba aja, ini saya close, kita tambahin add to site Dan ini kebetulan free plan available ya Dan kali kita juga bisa cek app demo sih kalau kita mau lihat Tapi mungkin saya langsung aja add to site Oh iya, sebelum menambahkan ini Ini saya lupa harusnya kita menambahkan step trologi dahulu ya Supaya yang rapi Ini kan jadi taruh di halaman depan Mungkin saya taruhnya Karena ini kita cuma coba Saya taruh di sini ya Saya tambahin strip baru Klasik Dan ini kita pindahkan ke sana Jadi ada di sini Oh dia ada di belakang Wah terpaksa kita harus mendeletenya Masukin ulang Dan kebetulan ini bukan jadi contoh Ketika kita sudah sengaja tidak sengaja mendelet Jadinya sekarang bagaimana kita mengaksesnya lagi Kita bisa create apps Dan kita bisa manage app disini Nantinya disitu akan terlihat Apps apa saja yang sudah pernah kita tambahkan Dan salah satunya yang kita mau tuju adalah Wix game maker ini aja lah ya Kita bisa open ataupun upgrade disini Dan yang kita mau lakukan adalah Add again Sehingga dengan melakukan add again Muncul lagi Dan dia ada di atasnya ya sekarang Karena tadi kan dia Karena urutan menambahkannya saya salah ya Haruslah di step dulu Baru menambahkan gamenya Lalu sekarang kita custom si gamenya terlebih dahulu Seperti perintahnya Double click here to press setting button to get started Artinya sebenarnya kita double click Atau pencet settingsnya Nanti muncul kayak gini Get started Ini diminta memasukkan identitas Ya mungkin ini saya masukin dulu Ya setelah tadi kita sudah masukin data Kemudian Ya ada proses loading Dan proses loadingnya agak cukup lama ya Kalau menurut saya Dia menggunakan waktu hampir 2 menit Untuk loading mengeluarkan semua game-game yang dia bisa kita pilih Jadi ini ada berbagai macam jenis game yang bisa kita pilih Dan kita bisa juga nanti preview pada saat pemilihannya Misalkan kita mau itu Dan ini mungkin saya pilihnya yang ini kali ya Karena sesuai dengan judul website saya Yoga Yoga Jadi saya pilih select ini Yang sebenarnya nanti kalian bisa ganti sendiri kok Jadi kalian gak harus memilih yang game yang berhubungan dengan website kalian Tapi ya secocoknya saja Karena semua bisa kita ganti Dan ini kita bisa dikasih preview Misalkan kita mau balik yoga rally Ataupun kita mau testing disini mainnya kayak apa Ini kelihatannya kayak dia nguritin 3 baris gambar gitu Terus nanti kita harus aduk dengan waktu Supaya cepat Dan ya kelihatannya permainannya seperti itu ya Supaya dia gak kelewat dari sini gitu kan Ya itu sudah cukup kita bisa next step Dari next step ini nanti barulah kita akan masuk ke halaman kustomisasi Di mana kita bisa kasih nama Mungkin karena namanya punya saya ada yoga loud Jadi saya kasih namanya saya sesuaikan Ini mungkin saya biarkan Dan ganti game image nya Nah ini yang dimaksud salah satu ini adalah gambar cover depan Mungkin kalau cover depan saya biarkan saja begini kali ya Karena mungkin sudah croppingnya sudah pas Saya kan lebih ganti yang di dalamnya saja sih paling Yang udah beran-banyak kalian bisa kalian ganti background image Nanti dia bisa kasih preview nya gimana background image nya Nah kita next step Karena di next step ini dia akan lebih detailnya lagi yaitu mengganti elemen per game nya bahkan Ya tombol-tombol nya bahkan juga yang lainnya misalkan di how to play nya Kalian bisa ganti gambar-gambarnya Kalian bisa pada saat lagi mainnya Mungkin elemen-elemen karakternya yang ini buat diurutin kalian bisa ganti juga Pada saat post Intinya kalian bisa mengatur hampir semua elemen gambarnya Mungkin kita coba Saya akan ganti cover yang ini ya Saya ganti jadi replace image Ya kita bisa edit juga bahkan Mungkin kita ganti warna mungkin ya Sesuai dengan menyesuaikan warna kita Tapi saya memilih replace Dan saya menggantinya dengan logo punya kita Yaitu ya ini Punya saya Saya add to page Oke saya nggak ubah-ubah Croppingnya sudah pas Saya apply Ini juga bisa di edit dulu ya Misalkan kalau mau Kita finish aja langsung Di uploading tapi nggak berubah Nah kelihatannya mungkin kita lakukan sekali lagi ya Mungkin dia ada sedikit waktu Perlu waktu buat perubahan Supaya yakin Karena tadi dia sudah saya pencet apply Dia nggak berubah Nah kali ini sudah bener-bener berubah Kali ini game nya kelihatan bener-bener menggunakan punya kita Itu kan Ini ya menariknya seperti itu Kalian bisa ganti-ganti yang lainnya Tapi mungkin biar cepat Saya akan cuma ganti itu aja Langsung kita next step Dan dari next step ini Kita bisa memasukkan custom form Custom form ini Mas tujuannya namanya juga Tadi kan game ini Supaya untuk promosi Jadi habis promosi itu Apa yang kita lakukan Mungkin kita minta kontak mereka Nah mungkin saya memberikan ini Mau tahu lebih lanjut nggak Jadi masukin line first name Mungkin kita tambahin kolom juga ya Misalkan line first name Kita minta mereka masukin email mereka Sehingga kita bisa Mengkontak mereka lebih lanjut gitu kan Jadinya pada saat mereka selesai main game Ada muncul form di belakangnya Waktu lebih lanjut Kita kasih Minta mereka masukin nama mereka Dan email mereka Supaya nanti bisa kita Tindak berikutnya mau ngapain Tadi juga selain email Ada banyak ya kolom yang lainnya ya Kita bisa mengganti yang lain Mungkin adres Segala macam Kalian mau lengkapnya kayak mana Dan bisa juga kalian menambahkan reward Tapi reward ini adalah Fitur kalau kalian yang sudah premium Makanya tadi di depan Ada tombol upgrade ya Kalau kalian lihat disitu Nah jadi ini bahannya bisa Ketika kalian sudah upgrade Yaitu mungkin Membeli paket premium mereka Sehingga kita bisa Melakukan nambahkan Yang ini tadi itu namanya Reward kupon mungkin Nah ini dia ya tadi ya Nah dia Upgrade nya sekarang muncul Kelihatan dalam package nya Dimana kalian Kalau tadi misalkan Beli yang mana Yang free Ya tentunya gak dapet Dan ini Ada yang dapet Rewards Tukan custom form Tergantung harganya mau yang mana Jadi ini saya kembali Dan kita langsung Menggunakan ini aja Yang adanya aja Akhirnya game kita sudah jadi Kita bisa preview Untuk coba mainin disini Ini jadinya Ya karena saya cuma Mengubah halaman depan Ya kita bisa Back to my game Dimana kita sudah Menambahkan apa saja Yang di dalam game kita Dan sesuai dengan tadi Paketnya itu kan kita bisa lihat Kita bisa menambahkan Berapa banyak game Nah karena kita pakai yang trial Ya kelihatan disini ya Trial di plan ini 5 game Cuma bisa dimainikan 100 kali Tergantung kalian belinya yang mana Itu kan Nah kita mungkin menggunakan Yang trial aja sini ya Kita cobain Terus Sudah itu Kita bisa nambahin lagi Kalau kalian mau Dan kalau udah ya Kita bisa plus Harusnya nanti muncul disini Itu Kita bisa men-setting Cara munculnya itu Kayak gimana Apakah full page Mungkin gila banyak ya Atau menggunakan skema horizontal Atau mungkin vertikal Saya mungkin cocok vertikal ya Karena mungkin Saya taruh di strip kayak gini ya Saya bisa panjangin Ini Dan saya bisa kecilkan sesuai Dengan keperluan Mungkin Karena ini deskripsi kurang panjang Jadi saya Kemudian mengecil lagi Oke saya biarkan jadi Gitu lah Ini kan kita testing Kita kecilin dari atas Bisa ya Oh dia gak mau Karena memang mungkin Gak baru sudah menyesuaikan Seperti itu ya Jadi mau gak mau Ya ininya yang kita sesuaikan Ya memang gak mau Diubah ukurannya Atau boleh buat Jadi kita sesuaikan Dengan begitu Kita bisa mengatur setting yang lainnya Itu kayak Warna Description Button Dan kita mungkin Menyesuaikan dengan tema Dari website kita After game juga pun Nanti dia akan muncul semacam Kayak Gimana sih Muncul leaderboardnya Atau dia bisa lihat previewnya Atau survey Kalau gimana Kita mengisi platform yang tadi Sudah kita bikin Kurang lebih seperti demikian Ini kita trial ya Kita lihat disini Tapi gak masalah Kalau kalian mau coba Lebih ini Kita preview langsung Gimana hasilnya Jadi halnya otomatis Sekarang di halaman kita Halaman depan Muncul buat game Bisa kita playin ulang lagi Kita bisa coba preview Kita coba Disini kita lihat Game nya udah muncul Dengan logo yang sudah kita tambahin Dengan begitu kita juga bisa langsung main aja Kita bisa interaksi langsung Seperti demikian Ya kurang lebih Inilah dia Menggunakan Wix of Market Dan dalam contoh kali ini Kita menggunakan Namanya gamify Dimana gamify itu Kita bisa membuat semacam Kayak game Dan kita bisa branding Dengan game kita Promosi dengan game Tentunya kalian bisa masih bisa mencoba Dengan aplikasi-aplikasi Di dalam market Wix yang lain Dan itu semuanya Bisa kalian coba Cukup gampang sih ya Sepertinya dari namanya itu Kita bisa akses Dan dari Wix itu sendiri pun Juga memang sudah menyediakan ya Dari Wix nya sendiri Dari Wix itu menyediakan Bisnis solution Macem-macem Sekian tutorial kita kali ini Thank you for watching Keep learning Sampai jumpa di tutorial berikutnya Sub indo by broth3rmax